Oke guys, siang hari ini kita akan nonton bareng ya Pertandingan antara EVOS dan juga Execration ya Perwakilan dari masing-masing negara yaitu Indonesia dan juga Filipina Kita berharap di pertandingan kali ini EVOS akan memenangkan ya Jangan kayak kemarin ya Karena kemarin dibantai 3-0 tanpa balas ya Sedih banget sih Kalau hari ini aku sampai kalah lagi ya Di final nanti semua tim dari Filipina ya Antara EXPRECTION dan juga Blacklist yang kemarin mengalahkan ISO 3-0 ya GIF dan Reksi bisa menjawab keraguan dan membantai seorang E2M Ya baik-baik saja Reksi tertinggal di bagian belakang Tapi sedikit demi sedikit main EVOS terculik ya Tentu player yaitu Reksi walaupun tadi Point Dress nya berhasil mendapatkan ke arah Partian Dan ini dia untuk Turtle Setup yang akan dilakukan oleh Execration Ya lagi selalu Turtle yang pertama menjadi Acoritar Dan ini Turtle yang versi tapi belum bisa menumbahkan kajanya disitu Dan Turtle nya didapatkan oleh Fersi Turtle bisa dicuri oleh Fersi Ini kita bisa lihat Fersi memakai Lenselot Fersi memakai U LG dengan Pak Wito Clover dengan Harith Dan juga Anti-Mate dengan lapu-lapunya Ini untuk segi Hero ya Untuk early game sih Lebih sakit Reaksi yang terlalu maju Ini menjadi sempuat Tidak baik Dan benar aja Reaksi yang berhasil diambil Walaupun mereka udah kehilangan sama-sama supportnya Dua Tercidu Jadi tarik masuk Kedalam satu Outer turret dari Execration Rugi seribu rugi dua Rugi banget ya Dan Clover di line bawah juga Gak bisa melawan ya Dari line bawah Clover gak bisa melawan Lunox ya Emang burst damage dari Lunox ya Itu udah sakit dari early game Cicil-cicil tau-tau ya Mati Anti-Mate 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 Kalau dibawa kemana Itu dia Renzionya masih punya flicker Dan masih bisa terpertahan Dan masih bisa Dari kedua hero ini Bahkan Untuk anti-match Ingin pulang aja Enggak boleh Dicolek lagi Sempat-sempatnya diganggu ya Oleh Renzio kali ini Ada Cagno yang terus Di menit keempat Sudah tersinggal Dalam hampir seribu ya Dan Cagno yang harus tumbahkan Dengan versik Yang datang Membantu pergerakan Dari LG Tapi kali ini Kera menjadi korban berikutnya Ada zaman Perkeluarkan Kera sendirian Walaupun dari Seorang Kera Tunggu Tapi Kera Sendirian Di satu LG Dan juga versik Mencoba Tunggu berbakat Ternyata Ternyata Tidak 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 Dari Kalau Dalam Dalam K preparing Islam Sampai Terima Lentang Tidak 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 Semangat Jangan Kena Mental Bergerak Terima Lihat Tidak Tidak Turkish Tidak tidak bisa bertahan lagi sepertinya VJ masih bisa kaburkan raya berbeda dua untuk satu dan juga masih sama-sama selamat tapi keluar kali ini sendirian berhadapan dengan kebijakan kera bahkan Ores Baf milis avr cek udah mulai diganggu-gangguan udah mulai dipopak aja di sana ada LG tapi melakukan defensive terlebih dahulu sama dengan over kali ini zaman posisi dikeluarkan nariasi ada final blow untuk kabur dari kelpijenya Wow dua source kill udah langsung dikeluarkan guna untuk melindungi satu orange buff aja ya dan itulah yang terjadi tapi setidaknya ada hal baik yaitu kelpij gagal untuk mengambil satu orange buff canu udah set up position ada reksi yang maaf cukup maju ke bagian tengah akan reksi berhasil diambil ini jangan tersulik lagi sangat-sangat berbahaya sekali dimana ada kajak di bagian media yang siap untuk langsung menarik satu player tersebut enggak bisa diculik dia masih punya untuk presentasi menariknya ini cukup baik timetnya ya 4 kali tumbang dari 3 kill bahkan dua asis diamankan caknu ini menandakan bahwa posisi ini ini clever sih kalah banget ya di lain bawah ya hati-hati lagi ya ya dan gue rasa dari adanya kajak juga disini bahwa execution mereka bisa mengandalkan ya early game bahkan ketika udah nginjak level 4 kajinya pasti udah aktif banget sih dia bakal kelilingnya bakal coba tertangkap pemain-pemain macam mencoba yang bisa dilakukan hanya farming sendirian aja mungkin ya sampai itemnya jadi semua jika jadinya makin tertinggal jauh karena mati terus ya tapi hari di bagian bawah tapi dilen atas bisa melakukan banyak hal langsung menghilang dengan sangat-sangat bisa mendapatkan sepertinya satu red atas tapi yang dibawah klopernya terus dibantai mereka sekarang 032 klopernya dari tim secara sepertinya udah langsung ambil ke objektif tersebut karena ditoplin dari seorang Renziu dan juga dan nggak bakalan ada kontes sepertinya kalau dikontes ini di dunia dan terlihat tersebut ya mulai memberikan sebuah efek yang sangat mengerikan udah ada laptop final flow di bagian tengah tim aja berdua orang seorang diri Reksi di bagian belakang belum kembangkan juga saat orang Malaysia tapi jadu ini dia oh my god untuk lapu-lapunya bener-bener melawan satu dunia lima orang sekaligus dihajar di bagian tengah satu orang menjadi korban telat datangnya malam mereka sekarang memberikan sebuah tekaner walaupun ada feather i-strike yang dikeluarkan oleh satu player dari execution kali ini cukup rugi ya Pak Pulau dan juga Om Wawa ketika versi harus tumbang di peperangan tadi dan akhirnya tertauh bisa diamankan oleh execution yang ruginya bukan bukan ke arah dari tertulnya bisa diambah atau gimana ya yang itu adalah bahwa Flickr nggak harus dipakai oleh kajian ini Oh lihat klopernya sembrono banget ya ya terlalu teki masih terlalu kuat bakar rezio tidak berkurang darahnya wah 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 ini misalnya dengan ada yang harus kalah ya anti-miss ya Ultimate dia nggak ada di misalnya bisa mendapatkan 35% HP ketika naik ke atas kepala dari lawannya itu hero yang sangat diandalkan oleh execration sih menurut Google salah satu kayak oh hari kembali diamankan ya hehehe aja dari bisa ini nggak bisa guys lg-rashkernya ditumbahkan oleh versi kali reksi berada di belakang sendiri yang lebih kecil VJ gak bisa kapa-kapa dan vertik mendapatkan double kill versi dan tercatdown juga lunox dari kelera dua kita sih berharap di live game nanti infos bisa mengimbangi ya bahkan bisa kita membantai ya ataupun 2000 di bagian atas untuk kali ini di early game yang menggunakan berat banget ini Vos lawan hero-hero kayak gitu tapi hanya mengantar dari kaca dia bisa nyulik ya melakukan sebuah bisa lagi bersama astaga apalagi ini ada ada teknikal isu lagi kanan harus sabar sudah balik lagi kedalam gamenya itu semua iya pihak baru set up ulang lagi harus set up ulang lagi ini dia anti-match-nya di bagian atas udah ada Renzo juga yang langsung berhadapan 1v1 anti-match siap untuk memotong satu web minion di bagian Lordnya udah ada sebuah jauh ada sebuah apa ya colekan-colekan ada sebuah pergerakan tapi LG darahnya sedikit lagi udah nggak bisa tetap LG bisa maju udah bisa mau cover rekan-rekan-nya tapi pendana sama Lord udah ada medan ice track juga Lordnya sedikit lagi tapi shutdown tercipta sementara itu yang ke shutdown adalah Versic sayang sekali Versic lagi memiliki satu retributionnya dan sekarang Lord berhasil didapatkan menjadi sebuah kerugian ada anti-match yang bergerak mundur juga ingin masuk ke dalam alter turretnya Reksi dipukul mundur sayang sekali Reksi yang nggak mendapatkan sebuah posisi yang baik namun di bagian tengah satu alter turretnya satu inner turretnya udah dibabat habis walaupun Lordnya belum hadir ini bakal menjadi ancaman besar bagi EVOS legend tercesal orang Reksi aja dia belum mengeluarkan reward manipulation karena masih cooldown juga tapi ada LG kali sudah bangkit dari keterburukan mencoba untuk melakukan defense terlebih dahulu semua objeknya dari EVOS legend mulai dirontokkan oleh secration waduh 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 what happen apa yang terjadi om wawak yes eh terlalu mempasahkan kalau aku bisa bilang dari was legends tadi dan dengan life yang tinggal sepah tinggal setengah tadi Versic langsung sekali kena Reksi Waduh 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 eh laginya eh tapi ataupun untuk Versic nya kali ini dengan satu pancjant masih bisa langsung maju ke bagian depan tapi saya diranya sudah dikeluarkan berarti mereka udah mendapatkan informasi sementara untuk lapu-lapu terlalu maju ke bagian depan di sendirian dikroyok ada Renzo yang mundur kembali kebelakangan ke mereka berhasil untuk menampakkan Sisa Renzio pun satu untuk satu, EXP lane-nya menghilang. Sama-sama EXP lane harus hilang, tapi Lordnya juga udah mulai dinay oleh EVOS LEGEND kali ini. Lordnya udah mulai dikembangkan, tapi ada Fyodor Aslan kayak publik. Oh my god! Versi Garus Tubang di tangan seorang Geiranya tadi kayak ini. Geiranya masih bisa mundur ke belakang. Klover balik ke sepat, besok-besok menghilangkan seorang Geiranya. Kalau Geiranya masih menyerangkan. Hehehe, saat ini terhasil! Klover tersyatau oleh Harith, walaupun ada dari kajahnya menembakkan Harith. Tapi jungler sama jungler sama-sama dibayar tunai. Wow, 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 wow. Dan anti-match pun sekarang nongol, cuma mereka harus berhati-hati. Karena kajahnya sudah mulai maju ke bagian depan. Akarnadipain Jaxman, dilompatin. Grab Fighter-nya keluar. Udah ada satu lagi Relo Man Blation di bagian belakang. Stun pun tercipta, ada efek 15. Walaupun dia masih ada Immortal, tapi Immortal belum sempat dipecahkan. Dua orang terakhir tadi dari Immortal Legends pun langsung dihilangkan begitu saja. Versik hadir, Versik nongol. Udah ada satu panjang, berpindah dari kanan ke kiri. Langsung menuju ke bagian tengah, sedikit lagi SPA tersisa. Namun untuk kali ini pun Immortal-nya belum bisa dipecahkan. Ini bahaya banget untuk Immortal Legends. Kalau seperti ini, rontok semua dari sekitarnya. Membuat Execration leluasa untuk masuk dari atas, bawah, tengah, sesuka hati mereka. Dan ini adalah item yang berjadinya dari kedua tim bawa. Ya sudah buat, mau ke Parsa udah pasti dihadang sama si Kaja ya. Atau ada yang Oracle nih kayak bawa-bawa ya. Oracle, Oracle, Oracle ya. Oracle sih kayaknya nih, yang akan dibuat oleh Harith ya. Oke. Dan untuk Explanation sedikit papan kaja yang sudah punya terusnya. Oh iya. Ada Shadow Mask. Wah. Ada Flicky Clive. Dan mungkin yang terakhir apa kayak yang akan dia guna? Kayaknya cantik ada semangat. Karena tadi adalah satu item part-nya juga gitu loh. Ada pertempuran. Kembali pecah lagi. Bang-bang Immobilize. Namun untuk kali ini, LG-nya ataupun lapu-lapunya udah gak kuat lagi semendarai itu. Udah di Zamanfall langsung dikeluarkan. Dabur-dabur-dabur-dabur-dabur-dabur-dabur-dabur-dabur-dabur-dabur-dabur-dabur-dabur-dabur-dabur-dabur-dabur. Harid-nya harus langsung menghilang. Dua lawan empat. Reksi dengan satu Lulman Fashion-nya. Lulman Fashion-nya. Sejauh ini pun harus bertahan bersama dengan Lunox-nya. Versi PT Matic Ocean. Tapi ternyata udah ada sebuah pergerakan. Sayang sekali. Reksi dipukul mundur. Sedikit lagi SP-nya. Dia belum tumbang. Hanya saja dipaksakan oleh anak-anak integration. Dan mereka pun berhasil mendapatkan semenangan yang pertama. Game yang pertama yang kurang baik tentunya untuk Ipost Legends. Harus mereka terima. Kekalahan pertama. Tapi tenang. Masih ada empat game lagi. Masih banyak kemungkinan bisa terjadi. Masih banyak PR yang harus dirombak.